Pemirsa pelanggaran pemilu dengan sengaja dilakukan pemilih yang melakukan pencoblosan dua kali di TPS berbeda di Kecamatan Muaratan Besi menjadi perbincangan hangat bagi warga. Salah satu pelaku disinyalir melupakan istri oknum anggota polisi aktif di Kabupaten Batanghari. Sayangnya unsur pidana pelanggaran pemilu belum adanya ketegasan Gakumdu Batanghari. Penetapan pememutan suara ulang atau PSU, dua TPS di dua desa berbeda dalam Kecamatan Muaratan Besi. Akan dilaksanakan pada Sabtu 24 Februari 2024. Penetapan PSU akibat adanya temuan, pemilih yang secara sengaja melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di TPS berbeda. Sehingga menimbulkan gejolak, Bawaslu merekomendasikan untuk dilaksanakan PSU. Absor, Komisioner Bawaslu Batanghari menegaskan, berdasarkan Pasal 516 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pememutan suara, memberikan suaranya lebih dari satu kali di TPS, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 bulan dan denda paling banyak 18 juta rupiah. Namun Absor menjelaskan, sejauh ini belum ada penetapan tersangka pidana bagi pelaku pencoblosan lebih dari satu kali. Dan ini masih dalam pengkajian dan mengumpulkan alat bukti yang cukup, dan mekanismenya akan dilanjutkan oleh pihak kepolisian. Di Undang-Undang No. 7 2017 tentang pemilih, itu di Pasal 516. Di Pasal 516 itu membentaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan pencoblosan atau memilih lebih dari sekali, baik itu di TPS yang sama atau di TPS yang berbeda, itu nanti ancaman pidana-nya berdasarkan Pasal 516. Dipastikan dananya akan naik, Pak? Kalau ini yang jelas, kalau kami nyatakan apakah akan naik atau tidak, itu belum. Karena masih dalam proses penelusuran, nanti memang setelah nanti kita temukan alat-alat bukti yang cukup, kemudian dua alat bukti yang cukup, baru nanti mekanismenya itu dilanjutkan oleh pihak kepolisian. Tapi sampai saat ini, kita belum bisa memastikan apakah terjadi penelusuran. Yang baru kita lakukan sekarang adalah proses penelusuran. Sementara penetapan PSU di Kecamata Muara Tembesi berupakan adanya pelanggaran pemilu, akibat adanya temuan pemilih mencoblos lebih dari satu kali di TPS berbeda. Namun sejauh ini, penetapan PSU tidak diiringi dengan penetapan tersangka pelanggar pemilu. Selamat Ria Di Cek TV, Pelaporkan.